Kita masuk ke dalam bab tiga, bab tiga ini di dalam buku akutansi syariah Di sini saya masih memakai buku akutansi syariah dengan judul Akutansi syariah di Indonesia, pengarangnya Ibu Seri Nurhayati dan Wasila Penerbitnya Sarai Bapak Kenapa sih kita perlu tahu tentang sumber hukum Islam? Kenapa? Kalau kita berbicara mengenai syariat Islam Kita harus tahu syariat Islam itu sumbernya dari mana, asalnya dari mana Ini yang jangan pernah kita lupakan Kenapa? Karena ketika segala sesuatu yang dilakukan di dalam perdagangan Istilahnya kalau kita berbicara mengenai akutansi Berarti itu ada proses pencatatan Berarti dalam pencatatan itu terjadi perdagangan Jadi itu memang kita kembali lagi kepada sumber hukum Islam yang ada Sekarang kita lihat sebenarnya ada berapa sih sumber hukum Islam yang memang wajib Saya bahasanya adalah wajib Wajib perlu kita ketahui untuk bekal kita dalam kita melakukan muamalah Atau dalam kita berdagang Nah, sumber hukum dalam Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai Apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah atau tidak Nah, sumber hukum Islam itu ada empat yang disepakati oleh kebanyakan ulama Yaitu yang pertama adalah Al-Quran Yang kedua As-Sunnah Yang ketiga Isma Dan yang keempat adalah Qiyas Nah, ini sumber hukum Islam Artinya ketika terjadi sesuatu dalam perdagangan Ketika kita melihatnya apakah dia sudah sesuai dengan syariah atau tidak Kita merujuk selalu kembali kepada empat poin ini Yang pertama adalah Al-Quran Jadi, ini memang harus sistematis Tidak bisa tidak sistematis Maksudnya apa? Artinya kita harus melihat dulu Adakah kejadian serupa yang dibicarakan di dalam Al-Quran Terkait dengan muamalah yang kita lakukan Ada nggak rujukannya dalam Al-Quran? Lalu ketika di Al-Quran ada Lalu dilihat kembali adakah sunnahnya? Lalu adakah Ismahnya atau Qiyasnya? Artinya ini sudah merupakan bagian atau sumber hukum Yang memang disepakati para ulama Untuk bisa menjadi acuan bagi orang melakukan muamalah atau perdagangan Nah, disini ada ayat Al-Quran Surat keempat, ayat 59 Hai orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul dan ulil amri Ulil amri dalam kurung disini adalah pemegang kuasaan Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu Maka kembalikanlah kepada Allah Kembalikan kepada Allah Allah itu apa? Allah itu menurunkan perkataannya dalam Al-Quran Jadi kembalilah kepada Allah Bukan kembali kepada Allah Di dalam artian dikubur ya Artinya kembalilah kepada Allah Kembali kepada apa yang Allah katakan Apa yang Allah katakan Apa yang Allah sampaikan Itu ada di dalam Al-Quran Dan Rasul Kenapa kepada Rasul? Karena setiap perkataan Rasul atau Nabi itu adalah sunnah Sunnah yang memang bisa kita ikuti Jika kita mengikuti kita dapat pahala gitu kan Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama bagi kamu Dan lebih baik akibatnya Artinya segala sesuatu itu memiliki dasar Jadi ketika kita berbeda pendapat Disini jelas disampaikan dalam Al-Quran Ketika kita berbeda pendapat Kita dengan orang lain berbeda pendapat Lalu carilah Carilah kembali kepada Allah Carilah di dalam Al-Quran Apakah ada Allah mengatakan sesuatu Tentang perbedaan pendapat kita gitu Jika tidak ada Kembalilah kepada Rasul Atau pernah tidak Nabi menyampaikan sesuatu Terkait dengan perbedaan pendapat yang kita alami Jadi disini jelas sekali Di dalam Al-Quran disampaikan Bahwa sumber-sumber hukum dalam Islam Yang utama itu adalah Al-Quran Nah Masih lanjutannya Disini menurut Hadis Riwayat Ahmad Abu Daud dan Al-Ad-Turnizi Bagaimana caranya Kamu memutuskan perkara yang dikemukakan kepada kamu Kuhukumi dengan kitab Allah Jawabannya Jika tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah Jika tidak mendapatkan dalam kitab Allah Al-Quran Lantas bagaimana Sambung Rasulullah Dengan sunnah Rasulullah Gitu kan Ujarnya Jika tidak Kamu temukan dalam sunnah Itu yang tadi saya katakan Ini harus sistematis Tidak bisa kita mulai dari yang akhir Atau kita mulai dari kias Tapi kita mulai dari Al-Quran Perkataan Allah Gitu kan Dalam kitab Allah Jika tidak ada Lantas bagaimana ini Sambung Rasulullah Melalui sunnah Rasulullah Ujarnya Jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah Lalu bagaimana Hanya Rasul lebih lanjut Aku akan menggunakan istihad fikiranku Dan aku tidak akan meninggalkannya Jawabnya dengan tegas Rasulullah SAW Lalu menempuk dadanya Seraya menguji Katanya Alhamdulillah Allah telah memberi tafi Kepada utusan Allah Sesuai dengan yang diridai Allah Dan Rasulnya Artinya memang Jika segala sesuatu Apa namanya Yang tadi disampaikan Perbedaan pendapat Atau hal yang terjadi Di dalam kehidupan manusia Jika kita tidak menemukan Hukumnya Di dalam Al-Quran Kita bisa mencari Kedalam perkataan Rasulullah Atau sunnah Rasul Tetapi jika tidak juga Maka kembali kepada Disini disampaikan Menggunakan istihad pikiranku Gitu kan Atau aku tidak akan meninggalkannya Artinya ini Rasulullah Berkata kepada Para sahabatnya Artinya sahabatnya itu Kita bisa katakan Ia adalah para ulama Yang begitu dekat Dengan Rasulullah Jadi artinya Mereka menggunakan istihadnya Untuk bisa memutuskan Apa yang terbaik Dari permasalahan yang ada Al-Quran Nah ini yang saya katakan Sumber hukum Islam yang pertama Kalam Allah Atau kalam Allah Merupakan muzizat Ayat yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Lalu itusan Allah Malaikat Jibril alaih salam Untuk digunakan Sebagai pedoman hidup Bagi manusia Dalam menggapai Kebahagiaan hidup Di dunia dan di akhirat Al-Quran diturunkan Secara berangsur-angsur Selama 23 tahun Ayat yang pertama Surat Pada Pada Al-Quran Surat 96 Ayat 1 Sampai dengan 5 Ini Surat yang Ikro Bacalah Gitu lah ya Ayat terakhir Surat Al-Quran Surat Ayat Surat kelima Ayat ketiga Pada hari ini Telah aku Sempurnakan Agamamu Untukmu Dan telah aku Cukupkan Nikmatku Bagimu Dan telah aku Ridhoi Islam Sebagai Agamamu Selalu dijaga Kemurniannya Sungguh kamilah Yang menurunkan Al-Quran Dan sungguh kami Yang memeliharanya Nah Disini perlu kita Ketahui Rekan-rekan Di dalam Al-Quran Kenapa Kenapa disini Dikatakan Sungguh kamilah Yang menurunkan Al-Quran Dan sungguh kami Yang memeliharanya Kenapa Kami yang memeliharanya Coba bayangkan Berapa ribu Manusia Anak manusia Yang menghafal Al-Quran Gitu kan Itu banyak sekali Itu bagian Yang memang Tidak Jika Al-Quran sekalipun Dimusnahkan Gitu kan Hafalan-hafalan Yang ada Di dalam Petak Anak manusia Itu sudah Luar biasa Betapa banyak Para penghafal Al-Quran Jadi dari situlah Al-Quran itu Terpelihara Apa namanya Terpelihara Kemurniannya Tidak Tidak Terkontaminasi Oleh Perkataan Dari manusia Seperti Yang ada Pada kitab suci Agama yang lain Jadi artinya Al-Quran itu Mau di sini Di Indonesia Atau mau Di Arab Saudi Atau mau Di Eropa Sekalipun Isinya sama Tidak ada yang Berubah satu Katapun Itulah yang dimaksud Selalu dijaga Kemurniannya Ayat Makiyah Dan Madaniyah Ayat-ayat Yang diturunkan Di Makkah Ayat Makiyah Menerangkan tentang Akhidah Islamnya Yaitu Al-Wahdaniyah Keesaan Tuhan Gimanan terhadap Para malaikat Para nabi Dan hari akhir Bantahan terhadap Orang-orang yang syrik Paparan ibarat Dan tampil-tampil Menerangkan Akibat orang-orang Yang berbuat syrik Dan berhaka Di berbagai negeri Ini Ayat-ayat Yang diturunkan Di Makkah Dan mengajak Pada kebebasan Berpikir Dan melepaskan Dari apa yang Dianut Oleh orang tua Dan nenek Oyang mereka Ayat-ayat Yang diturunkan Di Madinah Disini disebut dengan Ayat-ayat Madaniyah Mengandungi Hukum-hukum fikir Aturan pemerintahan Aturan keluarga Serta aturan Tentang hubungan Antara orang-orang muslim Dan non-muslim Dan menyangkut Perjanjian Dan perdamaian Mengapa Al-Quran Diturunkan Berangsur-angsur Yang pertama Untuk menguatkan hati Berupa kesenangan Rohani Dan spiritual Jadi Al-Quran itu Tadi sudah disampaikan Diturunkan Secara berangsur Tidak pada satu waktu Kenapa Alasannya Yang pertama Untuk menguatkan hati Menguatkan hati Disini maksudnya Berupa kesenangan Rohani Dalam kurung spiritual Agar nabi selalu Merasa senang Karena dapat berkomunikasi Dengan Allah Dan Menghujamkan Al-Quran Serta hukum-hukumnya Di jiwa nabi Dan jiwa manusia Umumnya Sekaligus Menjelaskan jalan Untuk memahaminya Jadi Tidak mudah Untuk Apa namanya Nabi Memahami Al-Quran Jadi dia Butuh waktu Untuk Apa yang disampaikan Oleh malaikat Yibril Kepadanya Itu yang Coba dipahami Untuk itu Kenapa Al-Quran itu Diturunkan secara Berangsur Tidak langsung Pada satu waktu Nah yang kedua Untuk menartilkan Membaca dengan Benar dan pelan Nah Disini maksudnya Apa yang diturunkan Malaikat Yibril Melalui nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Itu Secara berangsur-angsur Itu maksudnya Untuk menartilkan Menartilkan itu Artinya Agar kita Mengetahui Bacaan yang benar Dan pelan Dari Al-Quran Agar tidak salah Nanti Apa namanya Karena Di dalam Al-Quran itu Ketika kita Salah membaca sedikit Itu artinya Sudah jauh sekali Jadi bacaannya itu Harus benar-benar Sesuai dan benar Jadi kalau Salah kita membaca Artinya sudah jauh Berbeda Nah Lalu yang ketiga Keindahan seni bahasa Al-Quran Katakanlah Sesungguhnya Jika manusia dan jin Berkumpul Untuk membuat Yang serupa Al-Quran ini Niscaya Mereka tidak akan Dapat membuat Yang serupa Dengan dia Sekalipun Sebagian mereka Menjadi pembantu Sebagian yang lain Artinya Apa yang diturunkan Allah dalam Ayat Al-Quran Itu tidak ada Sandingannya Artinya Baik manusia Jin Atau makhluk Allah lainnya Mencoba untuk Membuat Yang serupa Dengan Al-Quran Tidak akan mampu Kebenaran Pemberitaan Al-Quran Tentang keadaan Yang terjadi Pada abad-abad Yang silam Jadi di dalam Al-Quran Itu berisi Mengenai Kebenaran-kebenaran Apa yang terjadi Pada Berabad-abad Tahun Yang lampau Pemberitaan Al-Quran Tentang hal-hal Yang akan terjadi Pada masa Akan datang Jadi Di dalam Al-Quran Itu pun Selain Kebenaran Pemberitaan Tentang Masa yang telah Lampau Berabad-abad Yang lalu Tetapi di dalam Al-Quran Juga Ada hal-hal Pemberitaan Tentang Masa yang akan Datang Artinya Di dalam Al-Quran Itu Sudah bisa Diprediksi Apa yang akan Terjadi Di dunia Ini Di tahun-tahun Yang akan Datang Bahkan Sampai Detik Ini pun Kita Merasakan Mungkin Ketika Jaman Nabi Belum Ada Kejadian Yang disampaikan Dalam Al-Quran Yang terkait Dengan Masa Masa Depan Tapi Tapi Sekarang Kita Merasakannya Termasuk Wabah COVID Ini Wabah Virus Ini Melanda Seluruh Dunia Itu Sebenarnya Sudah Ada Di dalam Al-Quran Artinya Di dalam Al-Quran Itu Pemberitaannya Tentang Masa lalu Kebenaran Masa lalu Dan Pemberitaan Tentang Apa yang Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Al-Quran Kandungan Al-Quran Banyak Membuat Informasi Tentang Ilmu Pengetahuan Dari Al-Quran Para Peneliti Menemukan Mendapatkan Pengetahuan Pengetahuan Tentang Banyak Hal Tentang Keilmuan Kesehatan Tentang Alam Dan Tentang Lain Sebagainya Itu Semua Terkandung Di Dalam Al-Quran Fungsi Al-Quran Sebenarnya Al-Quran Untuk Apa sih Yang Paling Utama Al-Quran Itu Pedoman Hidup Bagi Manusia Artinya Kita Hidup Punya Dasar Punya Pedoman Jadi Kalau Kita Tidak Punya Al-Quran Bagaimana Kita Bisa Mengatur Kehidupan Kita Kita Akan Seperti Orang Luar Yang Tidak Punya Aturan Hidup Jadi Dengan Adanya Al-Quran Yang Melarang Sesuatu Yang Memang Tidak Diperbolehkan Dalam Agama Kita Itu Kita Lakukan Tetapi Bagi Bagi Orang Luar Yang Tidak Memiliki Agama Atau Mungkin Tidak Hanya Orang Luar Mungkin Di Indonesia Pun Ada Banyak Orang Yang Tidak Memiliki Agama Atau Ateis Mereka Tidak Punya Pedoman Hidup Seperti Al-Quran Jadi Mereka Hidup Semau Mereka Tidak Ada Pantangan Mereka Hidup Sesuka Mereka Dan Itu Akan Berdampak Pada Diri Mereka Tetapi Makanya Al-Quran Disini Diturunkan Sebagai Pedoman Hidup Manusia Al-Quran Berfungsi Sebagai Rahmat Bagi Semesta Alam Nah Inilah Yang Membedakan Al-Quran Apa Kitab-kitab Suci Yang Pernah Diturunkan Pada Nabi-Nabi Sebelumnya Kalau Kitab Suci Yang Diturunkan Pada Nabi Sebelumnya Itu Hanya Berlaku Pada Apa Namanya Pada Saat Misalkan Kitab Suci Untuk Injil Itu Hanya Berlaku Pada Pada Saat Itu Ketika Nabi Muhammad Ada Kitab Suci Injil Itu Tidak Berlaku Lagi Karena Masanya Sudah Berlalu Tetapi Ketika Al-Quran Diturunkan Ada Al-Quran Yang Mengatakan Bahwa Surat Surat Al-Quran Surat Ke 10 Ayat 57 Dan Al-Quran Surat Ke 17 Ayat 82 Yang Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Rahmat Bagi Semesta Alam Jadi Al-Quran Itu Memang Diturunkan Untuk Semua Masa Untuk Rahmatan Nil Alamin Jadi Walaupun Nabi Telah Wafat Ber 10 Tahun Abad Abad Namanya Tapi Al-Quran Itu Rahmatan Nil Alamin Jadi Kita Masih Berpedoman Teguh Pada Al-Quran Karena Dia Adalah Ramatan Al-Alam Fungsi Al-Quran Disini Sebagai Cahaya Petunjuk Ini Ada Quran Surat 42 Ayat 52 Surat 2 Ayat 2 Al-Quran Fungsi Al-Quran Juga Sebagai Peringatan Kenapa Sebagai Peringatan Karena Di dalam Al-Quran Itu Tadi Disampaikan Ada Kebenaran Pemberitaan Tentang Masa Yang Akan Datang Pemberitaan Tentang Masa Yang Akan Datang Itu Juga Bisa Sebagai Peringatan Kita Untuk Menjaga Diri Menjaga Lirungan Ada Ayat Al-Quran Yang Mengatakan Kerusakan Terjadi Di Buka Bumi Itu Karena Ulah Dari Kita Sendiri Artinya Itu Sebuah Peringatan Jika Kita Bisa Menjaga Alam Maka Penerangan Dan Pembedaan Yang Kenam Pelajaran Yang Ketujuh Adalah Al-Quran Sebagai Sumber Ilmu Yang Kedelapan Fungsi Al-Quran Sebagai Hukum Yang Kesebilan Fungsi Al-Quran Sebagai Obat Penyakit Jiwa Saya Pernah Mendengar Ada Sebuah Santren Kalau tidak Salah Jadi Dia Mengobati Orang-orang Sakit Jiwa Dengan Terapi Al-Quran Memang Kalau Dibilang Fungsi Al-Quran Sebagai Obat Penyakit Jiwa Insya Allah Memang Ada Dan Bisa Dilakukan 10 Pemberi Kabar Gembira 11 Pedoman Melakukan Pencatatan Ini Yang Tadi Kemarin Sudah Saya Sampaikan Sudah Kita Pelajari Di Dalam Al-Quran Itu Ada Ini Tadi Pedoman Melakukan Pencatatan Surat Al-Bakoro Ayat 282 Sampai 283 Akutansi Dalam Al-Quran Nah Ini Yang Kemarin Saya Sampaikan Kemarin Tidak Ada Definisi Secara Detail Seperti Ini Detail Sekali Wahai Orang-orang Yang Beriman Apabila Kamu Melakukan Utang Utang Dalam Waktu Yang Ditentukan Hendak Kamu Menuliskannya Dan Hendak Seseorang Penulis Diantara Kamu Menuliskannya Dengan Benar Janganlah Penulis Menolak Untuk Menuliskannya Sebagaimana Allah Mengajarkan Kepadanya Maka Hendak Dia Menuliskan Dan Hendak Orang Yang Berhutang Itu Mendiktikan Dan Hendak Dia Bertakwa Kepada Allah Tuhannya Dan Janganlah Dia Mengurangi Sedikitpun Daripadanya Jika Yang Berhutang Itu Orang Yang Kurang Akalnya Atau Lemah Daripadanya Jika Yang Berhutang Itu Orang Yang Kurang Akalnya Atau Lemah Daripadanya Atau Tidak Mampu Mendiktikan Sendiri Maka Hendak Walinya Mendiktikannya Dengan Benar Persaksikan Dengan Dua Orang Saksi Laki Laki Di Antara Dua Orang Saksi Laki Laki Jika Tidak Ada Boleh Seorang Laki Laki Dan Dua Orang Perempuan Jadi Tiga Orang Kalau Laki Lakinya Cuma Satu Dua Orang Perempuan Yang Kamu Sukai Daripada Saksi Yang Ada Agar Jika Ada Yang Lupa Maka Yang Seorang Laki Mengingatkannya Dan Janganlah Saksi Saksi Menolak Apabila Dipanggil Dan Janganlah Kamu Bosan Menuliskannya Untuk Batas Waktunya Baik Mutang Itu Kecil Maupun Besar Dan Demikian Itu Lebih Adil Di Sisi Allah Lebih Dapat Menguatkan Kesaksian Dan Lebih Meningkatkan Kamu Kepada Ketidakraguan Kecuali Kecuali Jika Jika Perdagangan Perdagangan Tunai Yang Kamu Jalankan Di Antara Kamu Maka Tidak Ada Dosa Di Antara Kamu Jika Kamu Tidak Menuliskannya Jadi Jika Kita Melakukan Perdagangan Dengan Mutang Pihutang Artinya Kita Harus Mencatat Melakukan Pencatatan Tapi Kalau Kita Berdagang Dengan Cara Kes Itu Tidak Perlu Dilakukan Pencatatan Disini Jelas Dalam Ayat Al-Quran Sedetail Ini Allah Memberikan Pedoman Bagi Manusia Untuk Bisa Melakukan Pencatatan Dan Ambillah Saksi Apabila Kamu Berjual Beli Dan Janganlah Penulis Dipersulit Dan Juga Saksi Jika Kamu Lakukan Yang Demikian Maka Sungguh Hal Itu Suatu Kefasikan Pada Kamu Dan Pertakwalah Kepada Allah Allah Memberikan Pengajaran Kepada Kamu Dan Allah Maha Mengerti